2019 Youtuber Panen Duit Oke, halo semuanya kembali lagi bersama gue Raviko Erlino Dan pada kesempatan kali ini gue akan menjelaskan Mengapa tahun 2019 menjadi tahun yang sangat menguntungkan bagi para Youtuber Oke, seperti yang kita ketahui Dua tahun belakangan ini profesi menjadi Youtuber adalah profesi yang cukup diminati Dan dari tahun ke tahun kenaikan jumlah Youtuber ini sangat tinggi sekali Oke, lalu kenapa di tahun 2019 ini menjadi tahun yang sangat menguntungkan bagi para Youtuber Sebelum kita lanjut satu persatu Alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini Agar ke depannya menjadi channel yang lebih baik lagi Dan lebih banyak lagi video-video yang gue bahas mengenai Youtube Dan sekali lagi gue minta dukungannya dengan klik subscribe yang ada di bawah Karena di tahun 2019 harapan gue channel ini bisa mencapai 20.000 subscriber Oke, jika kalian sudah klik subscribe yang ada di bawah Kita lanjut ke pembahasan 2019 menjadi tahun yang sangat menguntungkan bagi para Youtuber Kenapa? Alasan yang pertama Di tahun 2019, tepatnya di awal tahun 2019 Semua channel-channel yang sedang masuk peninjauan monetisasi akan diberikan pengumuman Ini merupakan kabar gembira bagi kalian semua para konten kreator baru yang sedang masa peninjauan Dan di tahun 2019 jika kalian sudah termonetize Maka kalian sudah bisa masang iklan dan mendapatkan uang dari Youtube Bagi kalian yang sudah menerima email dari Youtube dan diterima monetisnya Gue mengucapkan selamat bergabung di Youtube Dan teruslah berkarya dan giat dan manfaatkan tahun 2019 yang sangat spesial ini Kemudian alasan yang kedua Alasan yang kedua kenapa di tahun 2019 menjadi tahun yang menguntungkan bagi para Youtuber muda Karena di tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pengunjung Youtube Oke, jadi alasan ini didasarkan pada peningkatan pengunjung Youtube setiap tahunnya Di tahun 2018 saja terjadi peningkatan 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2017 Dan peningkatan jumlah pengunjung yang tertinggi itu melalui ponsel atau Android atau HP Yap, seperti kita ketahui bahwa hampir semua orang di dunia ini sudah memiliki minimal 1 HP atau Android Dan 90% dari mereka sudah pernah mengunjungi Youtube melalui aplikasi bawaan ataupun aplikasi unduhan Dan tentunya ini akan menjadi peluang yang sangat besar bagi para konten kreator baru yang sudah termonetize channelnya Oke, selanjutnya Yang ketiga Kenapa di tahun 2019 menjadi tahun yang sangat menguntungkan bagi para Youtuber? Karena alasan yang ketiga yaitu re-uploader semakin sedikit Oke, mengingat peraturan Youtube yang semakin ketat di awal tahun 2018 hingga saat ini Sudah banyak sekali channel-channel re-uploader yang diberikan sanksi-sanksi Bahkan hingga ada yang dihapus, disuspen atau dibanet Lalu kenapa masih ada channel-channel re-uploader? Ya karena tidak semua itu terdeteksi ya Ada beberapa yang berhasil lolos dan dia tidak mendapatkan sanksi dari pihak Youtube Oke, jadi jika channel-channel re-uploader ini dihapus, apa untungnya bagi kita? Jika channel re-uploader ini semakin habis Maka iklan-iklan yang seharusnya ditayangkan pada channel-channel re-uploader tersebut Akan dialihkan ke channel-channel original Dan itu tentunya akan menambah jumlah iklan yang tayang di dalam channel kita Tentunya jika channel kita adalah channel-channel yang membuat video original Bukan re-uploader Karena jika kalian baru bergabung dengan Youtube Baru termonetize tetapi channel kalian itu adalah channel re-uploader Maka kalian tidak akan bisa sukses di tahun 2019 Selanjutnya alasan yang keempat Alasan yang keempat, kenapa di tahun 2019 menjadi tahun yang sangat menguntungkan bagi para Youtuber? Karena di tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pengiklan Oke seperti kita ketahui bahwa Youtuber-Youtuber itu mendapatkan uang dari AdSense Dan AdSense itu mendapatkan uang dari pihak-pihak pengiklan Nah pengiklan ini bukan hanya dari perusahaan besar Tetapi dari akun-akun Youtube juga Bahkan jika anda memiliki uang lebih Anda bisa mengiklankan channel Youtube kalian di Youtube Jika kalian memasang iklan di Youtube Dan yang kalian promosikan adalah channel Youtube kalian Maka ketika orang sedang menonton video orang lain Misalnya mengenai unboxing Maka akan ada duplikan video anda yang bisa di skip Dan itu merupakan iklan yang tayang di channel seseorang Nah pengiklan-pengiklan seperti ini Diprediksi di tahun 2019 akan mengalami peningkatan Termasuk perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang melebarkan sayap Maka mereka akan mempromosikan produk-produk mereka Mempromosikan brand mereka di video-video para mitra Youtube Tentunya adalah channel-channel Youtube yang sudah termonetize Jadi apa keuntungannya bagi kita? Semakin banyak jumlah pengiklan Maka akan semakin banyak pula iklan yang tayang di video kita Perlu kalian ketahui Jika dalam seribu penayangan di channel Youtube anda Itu belum tentu semuanya terpasang iklan Belum tentu setiap penayangan itu muncul iklan Jadi dengan peningkatan jumlah pengiklan Kemungkinan iklan muncul di video kita itu semakin tinggi Mungkin bisa sampai 70% Oke selanjutnya alasan yang kelima Oke guys tips yang selanjutnya Kenapa di tahun 2019 ini menjadi tahun yang sangat menguntungkan bagi para Youtuber Karena di tahun 2019 Youtube akan menjadi sebuah trend Oke trend disini yang gue maksud adalah Semakin banyak akun-akun baru yang bergabung dengan Youtube Jika kita amati saat ini ada banyak sekali akun-akun baru Channel-channel baru Bahkan artis-artis, host hingga atlet sekarang sudah mulai terjun di dunia Youtube Lalu apa untungnya bagi kita? Bukankah semakin banyak akun-akun Youtube baru justru akan menjadi saingan bagi kita? Nah itu tadi adalah pemikiran yang salah besar Karena semakin banyak channel-channel baru yang serupa dengan channel kita Maka channel-channel tersebut bisa merekomendasikan video-video kita Oke gue akan memberi contoh Jika kalian melihat video gue saat ini Maka jika kalian scroll ke bawah Kalian bisa melihat video-video yang direkomendasikan dari video yang saat ini gue buat Tentunya jika video-video tersebut view-nya banyak Maka akan banyak pula yang mengunjungi video-video kita Jika video kita direkomendasikan pada video tersebut Tetapi alangkah baiknya walaupun serupa Kita jangan sampai meniru-niru konten yang telah mereka buat Karena itu merupakan suatu pelanggaran Oke mungkin itu saja 5 tips yang gue berikan ke kalian Supaya kedepannya kalian menjadi lebih baik lagi Dan mulai memahami bahwa 2019 ini adalah sebuah potensi yang besar 2019 ini harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin Dan sekali lagi gue mohon ke kalian Subscribe channel ini Agar kedepannya channel ini menjadi lebih baik lagi Dan mampu menembus 20.000 subscriber di tahun 2019 Jika kalian sudah subscribe channel ini Jangan lupa tinggalkan like dan komentar video ini Agar kedepannya video-video gue menjadi video yang lebih baik lagi Dan komentar-komentar kalian itu bisa membangun Serta memberi masukan untuk diri gue, channel gue, dan video-video gue selanjutnya Terima kasih dan salam satu layar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!